oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya yoga andy pratama oke teman teman sekalian yang mempunyai sebuah apa ini namanya panel depan ya panel depan box ca ataupun panel depan box lab ya teman teman biasanya tuh panel depannya mengalami kerusakan yang ditandai dengan lampunya tidak nyala ya saat powernya dibunyikan lampunya tidak nyala serta lampunya mati itu apa penyebabnya jadi ada beberapa kemungkinan ya penyebabnya yaitu adalah kitnya ini sendiri rusak ya teman teman bisa jadi disebabkan kerusakannya terjadi pada potensio nya bisa jadi kerusakannya terjadi pada resistor nya bisa jadi juga kerusakannya terjadi kepada transistor nya ya teman teman oke yang ini punya saya ini seperti punya saya ini kerusakannya terjadi kepada lampunya ya teman teman lampu indikator nya sendiri ini sudah rusak semua ya teman teman untuk lampu indikator nya sudah rusak semuanya kecuali yang untuk aktifnya nih untuk aktifnya masih berfungsi dengan baik lalu untuk protect nya serta sinyalnya serta juga untuk clip nya ini sudah rusak semuanya karena ya teman teman karena saya salah memasang power supply ya yang seharusnya power supply nya adalah DC ya kurang lebih tegangannya 24 volt sampai dengan 30 volt ke atas ya kurang lebih tapi saya supply dengan 30 volt nah 30 volt nya ini bener teman teman jadi gak ada yang salah tapi yang salah adalah listrik nya itu listrik AC ya teman teman jadi langsung ke travel langsung saya sambungkan ke kit ini alhasil kit ini rusak ya teman teman jadi untuk kerusakannya sendiri terjadi ke beberapa wilayah ini untuk kerusakannya itu yang paling fatal itu ini ya teman teman transistor nya ini semuanya hangus ini rusak semuanya semuanya sudah rusak dan pun merembet ke lampu indikator nya sendiri ya teman teman sudah rusak sudah rusak untuk lampu indikator nya kecuali untuk lampu aktif ya untuk lampu aktif masih berfungsi dengan baik ya teman teman dan yang kedua yang juga rusak adalah bagian apa itu namanya potensio nya yang yang satu juga rusak yang satu sini potensio input ya ini juga rusak sebenarnya ini untuk potensio input ini bukan dari tegangan itu sendiri ya sebenarnya kan ya emang sudah rusak emang potensio nya enggak bagus jadi mereknya itu pun enggak bagus karena potensio nya cuma saya dapatkan cuma 500 rupiah jadi ya potensio abal abal gitu teman teman saran teman teman ya kalau menggunakan potensio untuk input ini ya itu menggunakan potensio yang bagus ya yang kualitasnya seperti halnya potensio merk A plus jangan menggunakan potensio yang merk merk lain ya yang dibawah standar ya teman teman boleh boleh halnya menggunakan potensio yang merk apapun itu boleh ya teman teman itu terserah teman teman sendiri ya tapi alangkah baiknya teman teman menggunakan potensio yang kualitasnya lebih bagus lagi ya teman teman walaupun harganya mahal tapi untuk kualitasnya lebih bagus lagi karena ya itu teman teman ada harga ada kualitas kalau kita membeli potensio dengan harga yang seperti saya tadi potensio nya pun enggak bermerek harganya cuma 500 rupiah alhasil saya gunakan itu suaranya pun enggak jernih ya ada suara grek grek nah gitu ketika potensio nya diputar ya teman teman beda dengan halnya yang satu yang saya menggunakan potensio nya sudah merk terkenal juga bahannya itu bahan yang bagus sudah beberapa tahun saya gunakan dan juga enggak bermasalah ya teman teman oke begitu teman teman dan untuk yang terjadi pada kerusakannya ini adalah untuk kitnya adalah dari transistornya ini kena semua ini empat transistor ini kena semua ya teman teman kena jadi rusak semua untuk empat transistornya satu dua tiga empat ini rusak semuanya teman teman karena saya salah memasang power supply nya ya teman teman dan alhasil merambat ke lampu lampu nya juga rusak semuanya teman teman oke teman teman bisa ambil kesimpulan atau bisa belajar kalau memasang power supply itu harus hati-hati ya jangan sampai power supply DC kita isi dengan AC alhasil ya seperti ini rusak hal yang baiknya jika output ravu itu yang bagian 30 file itu diberi dioda ya teman teman biar arusnya itu menjadi DC oke teman teman mungkin cukup sekian dulu untuk video saya kali ini kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati